Setelah itu sistem spray otomatis akan melakukan pengecatan beberapa kali agar kualitas bodi tidak mudah rusak. Wah, makin cihui nih. Nah, kalau yang ini tahap asemling atau perakitan. Pada tahap ini bodi kendaraan yang sudah jadi dipasangi komponen-komponen lain sampai menjadi kendaraan utuh. Prosesnya sudah terkontrol melalui program komputer lho. Hmm, canggih kan? Mulai dari pemasangan kabel-kabel, lampu, kaca spion, hingga bagian interiornya. Di tahap akhir ada pemasangan AC dan sistem pelumasnya. Kali ini bagian quality control juga harus memastikan semua komponen mobil sudah terpasang dengan benar. Kalau sudah lengkap tinggal dites deh. Ada beberapa uji kelayakan yang dilakukan nih sebelum mobil-mobil ini dinyatakan layak untuk dipasarkan. Salah satunya uji ketangguhan dalam melewati berbagai kondisi jalanan. Wah, hebat sekali ya. Sekarang kita jalan-jalan yuk pakai mobil hybrid ini. Wus, wus, wus. Mobil hybrid adalah sebutan untuk mobil yang menggunakan dua sumber tenaga penggerak. Misalnya, satu menggunakan baterai atau listrik. Dan satu lagi, menggunakan bahan bakar minyak. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan di Austria pada tahun 1991. Karena dianggap sebagai solusi alternatif untuk kendaraan ramah lingkungan. Maka sejak itu, teknologi mobil hybrid mulai menyebar dan berkembang ke seluruh dunia. Termasuk ke negeri ginseng ini. Mobil hybrid kebuatan Korea sudah dilengkapi tiga pilihan mesin elektrik vehicle. Artinya, mobil ini sudah didukung kapasitas tenaga listrik yang tinggi. Sekali pengisian full, mobil bisa menempuh perjalanan hingga sejauh 250 km. Sistem plug-in hybrid akan menggabungkan energi hemat bahan bakar dengan tenaga baterai. Sistem ini juga memungkinkan mobil untuk menempuh perjalanan sekitar 50 km. Sementara itu, pada hybrid standar, sumber tenaga didapat dari mesin bensin serta gerak mobil yang mengisi baterai ketika sedang berjalan. Meski tetap harus diisi BBM, tapi mobil ini lebih efisien dua kali lipat lho dibanding mobil berbahan bakar minyak biasa. Pada saat baru dihidupkan, bagian mesin dengan bahan bakar minyak sama sekali tidak hidup. Begitu juga saat melaju dengan kecepatan rendah. Pada dua kondisi ini, mobil hanya digerakkan oleh motor listrik bertenaga baterai saja. Sehingga konsumsi BBM-nya jadi lebih irit deh. Hmm, kalau soal yang irit-irit begini, pasti banyak yang suka, Denny. Eh, eh, Mbul. Hati-hati nyebrangnya. Eh, kalau di sini tuh nggak boleh sembarangan, Mbul. Yailah, kan mumpung lengang ini, Niel. Aman kok, nggak bakal ketabrak. Yeay, nggak bisa begitu, Mbul. Kan tandanya masih merah. Ya, harus munggu hijau dulu. Hah, lama, Niel. Mbul memburu-buru nih. Lagian nggak ada yang merhatiin ini kok. Ih, siapa bilang. Orang-orang di sini pada lihat tuh. Jangan malu-maluin, Mbul. Kita kan juga harus menunjukkan. Kalau orang Indonesia seperti kita, juga bisa tak peraturan. Aduh, iya deh, iya. Wow, itu dia adonannya. Putar-putar di atas penggorengan. Ibi, enak tuh kayaknya. Kita coba intik pembuatan adonannya dulu ya. Curros biasa dikenal sebagai donat dari Spanyol. Karena bahan-bahan pembuatnya sama seperti donat. Terdiri dari keping terigu, garam, dan juga air panas. Harus yang benar-benar panas sendiri ya, teman. Para koki yang masak di dapur taku coklat riasan jenis ini sebanyak 40 orang. Tapi terbagi dua bagian. Ada yang siang, ada yang malam. Karena taku ini buka sepanjang hari arias 24 jam. Jadi harus ada yang terus memasak, kan? Mengulang adonan curros memang berat, teman. Harus pakai seluruh tenaga. Begitu sudah tercampur rata, tinggal masukkan ke dalam tabung cetakan. Sambungkan kembali tabung cetakan ke alat cetak yang menggantung di atas wajan berisi penyak panas. Panasnya kedua wajan ini di atas 150 derajat loh. Jadi harus hati-hati ya. Saatnya bapak-bapak koki beraksi. Putar-putar pegangan alat cetak yang mirip kendali kapal itu loh. Putar-putar juga tabung cetakannya di atas wajan. Wih, curros sudah langsung tergoreng. Hmm, daunnya harum. Goreng curros sampai berubah warna kekuningan. Seputar 5 menit lah. Eh, jangan lupa terus dibolak-balik ya. Biar matangnya merata. Tindakan curros yang sudah kekuningan ke wajan minyak panas lainnya. Hop, oke deh. Bolak-balik lagi pakai musuh panjang ini. Wah, iya. Eit, unyel mau cobain. Kalau sudah berubah ke coklatan, berarti curros sudah matang. Siap dimakan deh. Diantarkan ke pelanggan maksudnya. Tadah, ini dia. Dua macam curros yang tersebiah di coklat riasan Guinness. Ada curros yang ukurannya lebih kecil langsing. Dan ada pora yang ukurannya lebih besar. Pora itu rasa dan kukurannya mirip cakwe-nya Indonesia, teman. Wah. Kotong curros pakai gunting. Bidangkan 10 batang setiap porsinya. Harganya bersisar 3 sampai 5 euro, teman. Hmm, termasuk murah sih untuk kantong para warga Spanyol. Oh iya, jangan lupa coklat pasta kentalnya ya. Coklat kental ini kadar coklatnya 70 persen. Jadi rasanya sedikit pahit. Masaknya dalam kabung pengaduk besar seperti ini. Dengan suhu 160 derajat celcius. Hidangkan dalam gelas-gelas putih kecil. Sadi ikat dengan currosnya. Pasta yang pahit kental. Cocok nih untuk kita makan bersama curros yang rengih. Mau tahu bagaimana cara menyantapnya? Bagaimana makannya ini ya? Alah, udah, tuang aja biar coklatnya merata. Sip dah, tinggal makan. Enak nih kayaknya. Eh, eh, stop, stop, po, stop. Bukan begitu caranya. Aduh, po, ini. Eh, nih, gak nanya-nanya dulu deh. Eh, deh ilah. Pakai aturan segala sih, Nyo. Ribet banget ya. Nih, begini, po. Ambil currosnya. Terus, cocokan kecepat pastanya. Hop, hop. Hmm, kayak sedang mancing ikan ya, po. Sip deh, tinggal dimakan. Dijamin enak, po. Eh, gitu ya. Iya, po. Iya, deh. Setelah ini masih ada budaya uniknya orang-orang Eropa. Tetap di Unyel keling dunia ya. Selama berada di Korea, Unyel selalu menggunakan transportasi umum lho. Soalnya transportasi umum di negeri ginseng ini terkenal sangat rapi dan bersih. Dari mulai bis, taksi, hingga kereta bawa tanah yang juga dikenal dengan sebutan subway, semuanya tertata. Jadi penumpangnya aman dan nyaman. Wih, keren. Oh iya, Unyel juga berkesempatan main ke bengkel subway lho. Hmm, penasaran kan? Mau tahu bengkel kereta bawa tanah ala Korea? Yuk, come on. Ikut Unyel. Wah, jadi ini bengkelnya. Keren banget. Kirain cuma mobil sama motor aja yang punya bengkel. Ya iyalah. Di sini kereta-kereta akan diperiksa dan dirawat secara rutin, Pak. Pak Oga juga mau nih kerja ngerawatin kereta begini. Pasti gajinya gede nih, Den. Ada lowongan nggak ya, Den? Yee, mana Unyel tau. Ini salah satu bengkel kereta bawa tanah yang ada di Sang Yildong, Korea Selatan. Bengkel ini khusus melayani perawatan dan perbaikan subway jalur lima. Yaitu subway dengan tujuan bangwa, ke Sang Yildong, atau sebaliknya. Meski cuma bengkel satu jalur subway, tapi tempat perawatan kereta bawa tanah ini luas banget lho. Yaitu seluas 22.000 meter persegi. Hanya untuk satu bengkel saja. Waduh, kalau di Indonesia bisa dibuat komplek perumahan kali ya. Sebagai tahap pertama, kereta akan diperiksa. Pertama mulai dari pengecekan bagian ban. Dari bagian ini, para pekerja bisa mengetahui ada tidaknya masalah pada kereta. Oh iya, proses pengecekan di bengkel ini dilakukan setiap 4 tahun sekali lho. Waduh, mau diapain tuh badan keretanya? Tenang, tenang. Badan kereta ini cuma mau dicek kok untuk memastikan ada tidaknya kerusakan. Cuci juga ban selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, bersihkan komponen-komponen kereta lainnya. Kalau bagian yang kecil-kecil seperti ini sih, pakai tangan juga bisa. Oh iya, mesin-mesin yang ada di sini semuanya dikendalikan oleh sistem komputer lho. Artinya, di sini manusia hanya mengawasi kerja setiap mesin yang ada. Wih, canggih banget ya. Biasanya, untuk mengecekan satu gerbong kereta subway butuh waktu sekitar 15 hari. Nah, kalau sudah selesai, kita uji coba dulu yuk. C'mon! Selama uji coba, para pekerja akan memeriksa mesin-mesin yang bekerja melalui laptop ini. Kalau ada bagian yang tidak bekerja dengan baik, maka harus dilakukan perbaikan kembali. Eh, asal kalian tahu ya, Korea Selatan itu punya 9 line atau 9 jalur subway yang menghubungkan berbagai daerah dalam satu sistem transportasi. Wah, keren kan? Setiap 2 menit sekali, subway akan datang dan singgah di stasiun. Setiap subway dilengkapi 10 gerbong yang bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Oh iya, dalam satu hari, subway ini bisa mengangkut kurang lebih 1 juta penumpang lho. Bahkan bisa lebih kalau musim hiburan tiba. Wih, rame ya. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, Unyel mau kasih tips nih cara membeli tiket subway di Korea. Pertama, beli dulu kartu penyimpanan uangnya atau biasa disebut dengan P-Money. Lanjut, pergi ke mesin yang sudah tersedia di setiap stasiun. Nah, sekarang masukkan nominal yang akan disimpan di dalam kartu P-Money. Terus, masukkan uang dan tiket subway siap digunakan. Di setiap stasiun sudah ada tanda arah dan tujuan yang disediakan secara detail untuk mengudahkan penumpang. Hmm, naik subway di sini suasananya gak jauh beda kok dengan KRL di Jabodetabek. Saat jam-jam sibuk, gerbong selalu dipadati para pekerja dan anak sekolah. Tuh kan, sama kayak naik kereta dari Jakarta ke Bogor. Hebatnya, orang Korea selalu tertip dan patuh lho pada peraturan. Mereka gak akan menyentuh fasilitas kursi khusus bagi penumpang lanjut usia ataupun wanita hamil. Hmm, kalau di Indonesia kayak gini juga gak ya? Untuk jarak dekat, cukup bayar 1.250 ribu won atau sekitar 14.000 rupiah. Satu lagi nih yang kalian harus tahu. Subway di Korea Selatan ini diklaim sebagai subway terbersih di dunia selain Inggris dan Jepang lho. Wah, pantas saja. Unyil jadi betah naik lama-lama bersih sih. Pak Uga, aduh ya ampun. Ngapain di sini, Pak? Hei, pake nanya lagi. Den Unyil tuh ninggalin. Udah tahu Pak Uga gak bisa bahasa Korea. Eh, maaf ya Pak. Tadi Unyil kasihkan di toilet. Habis toilet di sini bersih dan canggih sih, Pak. Tegak bener sih, Den. Masa Pak Uga dilupain gara-gara toilet doang? Kukuk, kukuk, kukuk. Lucu ya. Ini yang namanya kukuk lho. Atau jam kukuk berasal dari daerah bernama Black Forest di Jerman Selatan. Pembuatan jam di Black Forest sudah berlangsung sejak tahun 1630 lho. Nah, untuk jam dengan tambahan bunyi suara burung atau jam kukuk ini pertama kali dibuat oleh Om Franz Keterer tahun 1783. Yap, Om Franz Keterer terinspirasi dengan jam dengan bunyi suara ayam jantan yang terdapat di Praha. Tapi, Om Franz Keterer mengganti suara jam dengan suara burung. Punya kenal ini sama Om Gerhard Berger. Beliau adalah pemahat kayu untuk bingkai jam kukuk. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu dari pohon linden. Kayu pohon linden dikenal kuat, tangan lama, dan mudah sekali dibentuk. Wih, kagam banget nih pisaunya. Eh, hati-hati ya Om Gerhard. Selanjutnya, potong bagian pinggir kayu. Sehingga menghasilkan permukaan kayu yang lebih rata. Sini deh. Sekarang potong kayu menjadi tiga bagian. Ini untuk mendapatkan kayu yang lebih tipis. Oke, lanjut ke tahap berikutnya yuk. Wah, banyak sekali. Penanda semprot dengan pewarna seperti ini. Semprot, semprot. Sip, tinggal potong mengikuti tanda. Setiap hari di daerah Tribark Black Forest hanya ada lima firma pembuat bingkai jam kukuk. Salah satunya, ya Om Gerhard ini. Untuk satu bingkai ukuran kecil, Om Gerhard butuh waktu satu jam untuk memahat. Kalau bingkainya besar seperti ini, Om Gerhard butuh waktu dua hari untuk memahat. Untuk menjadi satu set bingkai jam kukuk, kurang lebih ada sekitar enam sampai dua belas bagian. Seperti hiasan bunga dan burung seperti ini. Hih, lucu ya. Burungnya juga hasil pahatan lu. Wih, keren. Selain bingkai jam, siapkan juga rumah untuk burungnya. Tahap selanjutnya adalah pewarnaan. Celupkan bagian rumah, hiasan, bingkai, dan bagian jam berbahan kayu ke dalam pewarna khusus. Agar lebih natural, warna yang digunakan adalah coklat tua seperti ini. Beri cairan pernis untuk mengkilapkan dan menjaga warna tahan lama. Agar tambah menarik, lukis beberapa komponen jam kukuk. Dan jangan lupa, lukis burungnya juga ya. Imut-imut ya burungnya. Komponen lain dari jam kukuk adalah sistem mekanik. Yap, jam kukuk asli memang beroperasi dengan dijalankan oleh sistem mekanik, bukan baterai. Walaupun kini sudah banyak berkembang jam kukuk menggunakan baterai. Komponen lainnya adalah peluit. Satu jam kukuk terdapat dua peluit. Udara yang masuk ke peluit akan menghasilkan bunyi burung. Kukuk! Peluit panjang akan menghasilkan bunyi kukuk rendah. Sedangkan peluit pendek akan menghasilkan bunyi kukuk yang panjang. Selain itu, ada juga bandul atau pendulung terbuat dari besi. Fungsinya sebagai pemberat. Ada tiga pemberat dengan tugasnya sendiri-sendiri. Untuk menjalankan jam, bunyi burung, dan mengeluarkan suara musik. Tidak semua jam kukuk terdapat musik box seperti ini loh. Biasanya musik box akan ditempel dengan kayu. Fungsi kayu ini sebagai pengantar suara. Pasang semua komponen, dan jangan lupa untuk ornamen-ornamennya. Seiring perkembangan zaman, jam kukuk Black Forest pun semakin inovatif. Salah satunya, jam kukuk yang satu ini nih. Pada jam kukuk ini terdapat panel surya yang tertempel di atap rumah. Nah, panel surya ini akan mengubah cahaya dari lampu ruangan menjadi energi. Lalu tersimpan di baterai. Sehingga baterai bisa menjalankan kincir air sebagai ornamen pada jam kukuk. Hebat banget.